Timnas Bola Foli Putri Indonesia kalah dari Filipina dalam Sifelik 2024 seri kedua di Nahon Ratchasima, Thailand Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil cukup baik pada set pertama. Penerimaan bola dan serangan berjalan lancar, namun sempat ada kesalahan dalam servis yang membuat lawan bisa menambah poin. Menjelang poin-poin akhir, Indonesia bisa melesat dan memenangi set pertama dengan skor 25-20. Pada set kedua, Indonesia dan Filipina kembali berduel ketat. Sempat memimpin 4 poin, Indonesia kemudian disalib. Anak Asu Camnando Me itu kemudian gagal membalikkan keadaan. Indonesia kalah 20-25 pada set kedua. Memasuki set ketiga permainan Indonesia berjalan jauh lebih baik. Selain serangan yang terus menekan lawan, pertahanan pun jauh lebih solid. Error pun tidak terjadi sehingga bisa menang 25-16. Pada set keempat, ritme permainan Indonesia pada set sebelumnya tidak berlangsung. Blok-blok dari Filipina jadi kendala tersendiri. Sebaliknya serangan-serangan Alisa Solomon dan kawan-kawan bisa menembus pertahanan Indonesia. Filipina yang sempat mengumpulkan keunggulan hingga 7 poin kemudian membuat Indonesia kalah 20-25. Pada awal set keempat, Indonesia gagal melakukan start dengan sempurna dan tertinggal 1-4. Margin kedua tim sempat menjauh berkat performa tim yang kurang kompak. Unforced error yang dihasilkan Indonesia membuat Filipina meraih poin dengan mudah. Upaya Indonesia meraih poin tetap berlangsung berkat keberadaan Junaida Santi. Tiga serangan Santi membuat Indonesia yang semula tertinggal 2-7 menjadi 5-7. Setelah itu, Indonesia berupaya menjaga jarak. Filipina bisa terus meraih poin. Kegagalan tim merah putih menghasilkan poin pada momen-momen terakhir membuat skor menjadi 10-15. Indonesia kalah dari Filipina sehingga tak pernah menang pada Sive League 2024. Tim Nas Foli Putri Indonesia menjadi juru kunci dalam Sive League 2024 lantaran tak pernah meraih kemenangan, sementara Thailand kembali menjadi juara. Harapan Indonesia meraih satu kemenangan pada laga terakhir Sive League 2024 tak terwujud. Sempat unggul dua kali atas Filipina, hasil akhir menunjukkan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah 2-3. Sebelumnya Indonesia kalah dari Filipina dan Thailand. Tanpa kemenangan membuat Indonesia terpuruk di posisi paling buncit. Ini merupakan catatan terburuk tim merah putih sejak Sive League digelar pada 2019. Posisi yang ditempati Indonesia sama seperti pada seri pertama pekan lalu di Vietnam. Tak cuma Indonesia yang menempati peringkat yang sama, tiga negara lain juga tak mengalami perubahan. Thailand menempati peringkat pertama, Vietnam menjadi runner-up, dan Filipina menduduki posisi ketiga. Posisi tersebut tidak berubah lantaran hasil pertandingan lebih kurang sama persis. Indonesia misalnya selalu kalah dalam tiga laga pada seri pertama dan kedua. Sementara Thailand selalu menang dalam enam pertandingan. Vietnam pun menduduki peringkat kedua lantaran menang atas Filipina dan Indonesia, namun dibekuk Thailand. Sementara Filipina bisa menempati peringkat ketiga karena hanya meraih satu kemenangan atas Indonesia. Secara poin dari pertandingan ke pertandingan, Indonesia menunjukkan perbaikan dibanding pada seri pertama. Hanya saja perubahan yang didapat setelah sesi latihan yang lebih lama tak menghasilkan kemenangan. Timnas Poli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada seri kedua Sifelik 2024 di Thailand, Sabtu, 10 per 8. Pada laga yang berlangsung di Chet Chai Hall, Indonesia dipaksa menyerah 0-5, 15-25, 22-35, 23-35. Anak Asu Chamnandomai tampil kurang greget pada gin pertama. Permainan yang kurang atraktif dari tim Indonesia membuat Vietnam bisa melesat dan menjauh. Indonesia kalah 15-25 dari Thailand. Megawati Hangestri Pertiwi DKK mulai berbenah di set kedua. Organisasi pertahanan dan serangan cukup seimbang di awal game. Indonesia bahkan sempat unggul 5-4 namun Thailand mampu meredam serangan Indonesia. Mereka bahkan berhasil berbalik unggul 16-14. Setelah momen tersebut Indonesia terus tertinggal namun baru bisa menjaga jarak selisih 1 poin saat skor 21-22. Hasil ini membuat pelatih Thailand mengambil time off. Selepas time off, Thailand mampu melepas dari kejaran Indonesia dan kembali sukses mengamankan set kedua dengan skor 25-22. Tak mau menyerah begitu saja, Indonesia mencoba tampil menekan di awal set ketiga. Smes-smes keras Megawati berhasil membawa Indonesia unggul 2 poin 6-4. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Indonesia berhasil buat konsentrasi pertahanan Thailand rusak. Indonesia pun sempat unggul 4 poin 11-7. Duel sengit tersaji saat Indonesia unggul 18-15. Jual beli serangan terjadi dan kedudukan sempat sama kuat 19-19. Tim putri Indonesia kemudian kembali unggul 21-19 namun kedudukan kembali imbang 23-23. Thailand kemudian berbalik unggul 24-23. Tap error dari Megawati membuat Thailand berhasil memenangkan set ketiga dengan skor 25-23. Perlawanan Indonesia saat melawan tim voliputri Thailand yang berada di peringkat 14 dunia. Sebelumnya Indonesia juga kalah 0-3 di leg pertama. Di leg pertama, para serikandi tanah air bahkan mengalami kekalahan dengan skor yang cukup telat. Tim nasvoliputri Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga civil league 2024 seri kedua yang berlangsung di Nahon Ratchasima, Thailand. Anak Asu Chamnando Mai tampil kurang greget pada game pertama. Permainan yang kurang atraktif dari tim Indonesia membuat Vietnam bisa melesat dan menjauh. Indonesia kalah 15-25 dari perwakilan negeri Naga Biru. Perubahan berarti terlihat dalam penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Dari sisi pertahanan dan penyerangan timnas Indonesia begitu padu dan solid Vietnam tak hanya kesulitan menembus pertahanan Indonesia, tetapi juga kerepotan membendung serangan. Timnas Indonesia bisa mempertahankan ritme dan menang 25-15 pada set kedua. Pertandingan sengit terjadi pada set ketiga. Vietnam berupaya tampil seperti pada set pertama, tim merah putih pun berusaha menunjukkan performa gigi. Pada pertengahan set, Vietnam bisa membukukan keunggulan tipis yang kemudian bertahan. Indonesia kalah 21-25. Laga pada set keempat mirip seperti pada set sebelumnya. Saling kejar-mengejar angka berlangsung. Vietnam mencatatkan keunggulan, namun Indonesia terus menempel. Sempat hanya terpaut satu poin pada kedudukan 20-21, Indonesia kemudian tertinggal karena kesalahan dalam bertahan dan menyerang. Indonesia kalah 21-25 pada set keempat. Skor akhir Indonesia kalah 1-3. Kekalahan dari Vietnam juga dirasakan Indonesia pada seri pertama, namun ketika itu skornya lebih telap. Timnas Voli Putri Indonesia mencatatkan hasil buruk pada putaran pertama Sifelik 2024 yang berlangsung di Vietnam lantaran tidak berlatih. Asisten pelatih, manajer, hingga pemain membeberkan alasan kegagalan bersaing dengan Thailand, Vietnam, dan Filipina adalah waktu latihan yang minim. Dalam rilis PBVSI, asisten pelatih Indra Wahyudi mengatakan para pemain tidak bisa bermain optimal karena tidak berlatih selama hampir dua pekan, demi penampilan yang lebih baik pada putaran kedua Sifelik 2024 di Thailand pada 9-11 Agustus, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan bakal diasa oleh pelatih Chamnando Mai. Kita akan perbaiki performa mereka di Thailand. Masih ada beberapa hari lagi untuk meningkatkan performa, ucap Indra. Manajer tim Ernita Pongki juga mengatakan latihan akan menjadi kunci kebangkitan di Thailand pada akhir pekan mendatang. Lupakan hasil di sini, kita harus bangkit di Thailand. Saya yakin dengan lebih banyak berlatih, kita akan tampil lebih baik lagi di Thailand, tuturnya. Megawati pun mengakui mayoritas pemain tidak berlatih rutin, dirinya pun sudah absen dari lapangan selama sekitar dua pekan. Sangat sulit bermain dengan performa bagus kalau kita tidak latihan selama beberapa hari. Saya terakhir main volley di final Pro Liga. Sebagian besar teman-teman juga belum berlatih. Hanya beberapa yang sempat berlatih karena timnya tidak masuk final 4 dan final Pro Liga, jelas Megawati. Kita baru berlatih di sini, sekali, hanya satu jam. Nah, di Thailand nanti, saya yakin penampilan kami akan bagus, katanya menambahkan.